harapan kita bisa menjadi baik soal sementara ini kurang baik atau bagaimana saya gak tau juga halo selamat datang di lensa podcast pak kuncoro pribun kabar ya pak kuncoro pak agung sehat pak sehat mas kalau diambil lagi diambil sih pak santai yang ini aku bisa santai pak pria pak gimana kegiatan sehari-hari ini tadi penduduk 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 memang dia ngalah pak kuncoro lupa apa ini mau pak ini pak hmm sogun pak kuncoro sogun kebu apa pak gunung gitu lagi bagaimana infrastruktur ini bagaimana infrastruktur ini gunung gitu sebenarnya kondisi sekarang ini kondisi berarti mungkin warisan 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 dulu dan mungkin yang akan berada yang dulu kalau saya coba artinya kedepan itu untuk sekarang lah sekarang itu kondisinya seperti apa dan apakah sudah bagus ataupun masih jauh dari kurang itu itu yang menurut pandangan pak kuncoro sebagai tokoh tokoh politik ya pak sebet ya itu kan pensiunan diwan periode 2004 2004 2009 susuan indini ya gimana indini aku rasa menjustice itu kondisinya seperti apa bahwa di sana aku berumur moknya terus menyampaikan karena sebagian ada sebagian yang saya tahu persis ada sebagian yang hanya sebatas informasi tapi prosentasinya infrastruktur itu masih membutuhkan perhatian atau perhatian perhatian berarti ada yang banyak kurang ya karena kan memang kita lihat bersama-sama ketika banyak masyarakat warna gunung gitul yang hilir mudik masuk gunung gitul untuk berwisata tarahlah berwisata dengan wisata yang kita miliki seperti pantai dan sebagainya itu kan banyak akses-akses jalan yang kurang mumpuni atau mungkin istilahnya seorang orang yang mana kurang ada representatif yaitu piye pak menurut jendengan iya piye itu tanggung jawab pemerintah 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 yang mana karena itu kan jalan memang tidak semuanya mayoritas akses jalan wisata itu bukan jalan kabupaten artinya tidak ada kewajiban pemerintah kabupaten gunung gitul untuk membenai itu ketika itu dibenai mungkin bisa dikatakan oleh Satianggarke kan gitu gini soal pembangunan itu entah itu pusat provinsi atau kabupaten kabupaten ada lagi yang dibawahnya ya desa sekup kita sekup kabupaten itu sekup kabupaten otomatis bagaimana kabupaten itu bisa bekerja untuk tanggung jawabnya kita sendiri di kabupaten lalu apabila itu merupakan tanggung jawab provinsi atau pusat kita harus mempunyai eh kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan provinsi atau pusat apa itu komunikasi yang baik itu pasti akan memudahkan ketika terjadi keluar-keluar masyarakat yang berhubungan dengan beberapa tapi sekarang kan kondisi jalan mungkin di luar di luar di luar di luar di luar di luar jalan-jalan yang sudah ada menuju akses wisata itu kan belum ada sentuhan-sentuhan entah itu pelebaran jalan ataupun perbaikan yang signifikan itu kan bisa diartikan hubungan antara PMCAP dan OPD mungkin dengan PMPROB atau di atasnya itu kurang baik karena memang belum ada realisasi itu apakah tidak dengan bilang begitu tidak ada komunikasi yang baik tidak ada hubungan yang baik harapan kita bisa menjadi baik soal sementara ini kurang baik atau bagaimana saya nggak tahu juga tapi ada ilustrasi sedikit pembangunan jalan yang ada di lingkungan Gedang Sari contoh ini contohnya itu sekarang bagus 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 itu itu jalan jalan itu jalan 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 Artinya misalnya Gunung Kidil itu mempunyai Pak Parjo yang banyak yang tidak hanya berkonsentrasi di bidang sari Mungkin konsentrasinya ke daerah Kak Potong ini bukan promosi itu ini? Enggak, ini contoh real saja Oke oke siap 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 Terus mungkin ada pejabat lain yang bisa membantu mengatakan modil Jadi membantu seperti itu Terus untuk cita-citaannya ke akses jalur wisata yang itu milik provinsi ya mungkin bisa dikomunikasikan Karena mungkin sekarang banyak mengartikannya gini Intinya banyak memangku-pengangku kebijakan atau pejabat-pejabat yang menunggu-nunggu PRD dari wisata Sedangkan feedbacknya mereka untuk bagaimana membangun akses jalan yang lebih baik, lebih representatif itu belum dilakukan Mungkin walaupun berproses di apapun-apapun secara realitas di lapangan kita juga sering sok dulaning pantai Seperti ini saya menemani jalan Saya menemani jalan yang tidak lebar Bahkan saya juga pernah waktu itu masuk ke pantai Siung itu aksesnya jalannya sangat super sempit Ketika mobil pribadi pun seliringan itu wis Kudungalah salah siji lah Itu kan jelas itu akses kabupaten Itu saja tidak belum ada sentuhan dari pemerintah daerah Sedangkan seperti arah di pantai Siung itu Banyak potensi wisata seperti pantai ngelambur dan lain-lain Atau akses pantai Timang yang masih tidak dibenahi Karena disitu ada pok darwis yang memang ada akses Kalau mau masuk ke pantai itu harus disewakan jeep dan sebagainya Ya itu mungkin bagus untuk ekonomi penduduk wilayah situ Tetapi untuk secara penyuguhan wisata Untuk menuju akses itu juga terlalu Kita terlalu kurang baik tetap Kalau bisa akses jalan itu bisa dibenahi Atau di aspal itu kan Aksionnya dari pemerintah sendiri itu kan Tahun ke tahun itu kan masih Minim Nah itu dengan sekarang mes Bupati Anjar Dengan waktu yang masih sangat singkat Sekarang sudah hampir satu tahun Belum ada Pembangunan jalan yang sangat signifikan Apakah itu nanti bisa di Planning kan di Di Tahun-tahun selanjutnya Karena jenis-jenis kemarin juga di Tim sukses Bupati yang sekarang Telepon pak Semoga bisa Masih pesimis kalau Sekarang gini Pak Kalau masalah bupati Bupati itu dari awal Saya sangat tertarik dengan visi-visinya Sangat tertarik Bupati siapa ini? Bupati sungar yang tahu itu ya Saya mendukungkan karena saya tertarik dengan visi-visinya Nah visi-visinya Itu kan menonjol dalam hal pembangunan Bidang pariwisata Menonjol di bidang itu Dan itu memang Modal Modal kita Modal Gunung Pitul Itu kan Yang sekarang Bisa diharapkan Di bidang itu juga Tapi sebenarnya melihat Di Tawang Manggaran ini sudah harga belum Ini intinya okelah Di setiap tahun ini pasti ada pengasbalan jalan Tapi Sepengetahuan saya Masih minim Akses-akses jalan yang Menuju tempat wisata Yang hanya akses Jalan umum Sifatnya umum Bukan yang menuju tempat wisata Sedangkan Tempat wisata itu penting Karena sumber PA di terbesar kita Di Gunung Pitul itu kan hanya Pariwisata Penyumbang terbesar di luar pajak Itu yang sampai sekarang saya menjadi Kira Oh Ketika visi-misi Bupati itu Untuk Mengenjat Pembangunan Masalah Pariwisata Saya mencermati di APBD Perubahan Dan Perancangan APBD 2002 Itu belum banyak Terkonsentrasi di bidang Infrastruktur Bahkan Perimbangannya Perimbangan Perimbangan dana itu Lebih sedikit Malah lebih banyak Di pengadaan Perimbangannya Pengadaan mesin Berarti Berarti kalau Saya melihat atau membaca APBD itu Berarti Kontraproduktif Dengan Visi-misi Bupati Ada Maksud akan Mencalonkan Itu yang pertama Terus yang kedua Selama ini banyak orang menilai Bupati belum Bekerja Belum terlihat Hasilnya Apa yang Dikerjakan Saya melihat Beberapa Kebijakan Yang Sudah Ditelurkan Antara lain Rotasi Rotasi Pejabat Yang Dalam Pikiran Saya Itu Bagus Dalam Pikiran Saya Untuk Menunjang Memenuhi Apa ya Kebijakan Kebijakannya Menurut saya Itu Bagus Karena Bupati Itu Sosok Baru Di Lingkungan Pejabat Di Gunung Itu Baru Saja Di Bupati Sekarang Berjalan Baru Sekitar Satu Tahun Artinya Beliau Pasti Membutuhkan Kemistri Dalam Bekerja Kemistri Antara Beliau Sendiri Sebagai Bupati Dengan Jajaran Di Bawah Dalam Hal Ini Adalah Ilokrasi Tapi Menurut Sampai Sudah Berlangsung Rotasi Mutasi Sudah Dua Kali Kemistri Sudah Ada Belum Sudah 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 Belum Belum Ada Tapi Kalau Apa Kenapa Itu Tujuan Itu Membetul Demetri Itu Bagus Tapi Soal Sekarang Belum Terbentuk Bahkan Banyak Suara Negatif Itu Kurang Efektif Juga Karena Pejabat Baru Harus Adaptasi Lagi Dengan Dengan Menggunakan Yang Baru Dan Itu Pasti Membutuhkan Laku Yang Singkat Mungkin Untuk 2022 APBD Implementasi Di 2022 Mungkin Kemistri Itu Sudah Bisa Dapat Belum Menurut Sampaian Kalau Harapan Saya Harus Dapat Tapi Soal Di Lapangan Kayak Apa Kalau Harapan Itu Pikiran Saya Harapan Itu Semi Semi Pesimis Loh Ini Yang Namanya Aparatur Negara Itu Kan Sebenarnya Hanya Hanya Manut Apakah Enggak Di Atas Banyak Sekarang Yang Mengeluh Misalnya Ingin Melakukan Sesuatu Ataupun Dia Mempunyai Program Di Bidang Di Lingkungannya Itu Terbentur Dengan Hierarki Yang Ada Hierarkinya Semua Pejabat Sudah Teradisi Tidak Akan Berani Melakukan Sesuatu Sebelum Mendapatkan Izin Atasannya Nah Sementara Banyak Pejabat Yang Takut Untuk Menghadap Bupati Sementara Pejabat Di Bawah Bupati Itu Tidak Berani Memberi Keputusan Apa Yang Artinya Ketika Itu Wuh KBG Nganggu Wuh Pekihwuh Paribasa Saya Membasakan Itu Infrastruktur Kedepan 2022 Sampai 2023 Bisa Hampir Mungkin Tidak Tercapai Ketika Isih Masih Bergulat Dengan Misal Aku Pejabat Aku Rawani Belum Berani Untuk Mengeksekusi Menjabarkan Ini Kebupati Karena Tidak Ada Instruksi Sedangkan Mungkin Bupati Sendiri Menunggu Ide-ide Dari Para Pejabat Ini Orang Ketemu Arti Ini Menghambat Juga Untuk Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Yang Kita Sebutkan Di Awal Tadi Untuk Menunjang PAD Gunung Kitul Yaitu Sektor-sektor Wisata Jalan Sektor Wisata Dibenai Jangan Hanya Karena Saya Mengamati Itu Banyak Yang Aspal Dan Sebagainya Rehab Jalan Rata-rata Dianggarki Tahun Wingen Aneh Dianggarki Menah Artinya Hanya Berkutat Seperti Itu Tidak Ada Nyonsew Akses Akses Jalan Lagi Dibangun Baru Atau Itu Ketika Dibangun Baru Akan Menimbulkan Apa ya Meningkatkan Ekonomi Misalkan Jalan Baru Dari Arah Semen Ataupun Mana Untuk Akses 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 Wilayah Pantai Di Bunung Hidul Khusus Banyak Dari Barat Dari Jogja Jalan Sudah Bagus Dari Arah Timur Sudah Bagus Dari Arah Utara Ngumpul Di Tengah Orang Mungkin Seko Semen Seko Etan Lewat Plain Pasti Lewat Semano Lewat Tepus Sedangkan Jalan Itu Masih Notabene Sempit Seliringan Anak Bezewes Mandek Salah Hiji Mungkin Gini Ya Bupati Itu Mungkin Di Tahun 2002 Dan Selanjutnya Sudah Mendapatkan 2002 Pak Yutek 2022 Mungkin Sudah Mendapatkan Kemistri Dengan Dengan Mungkin Dengan Kemistri Itu Cepat Terbangun Semua Pembangunan Baik Dari Infrastruktur Ataupun Yang Lainnya Akan Tercapai Sesuai Visi Visi Bupati Begitu Ya Harapan Saya Kalau 2022 Bupati Sudah Menemukan Pola Pemimpinannya Artinya Sekarang Belum Menemukan Pemimpinan Belum Melihat Belum Melihat Pada Mana Mungkin Baru Cek Oba Bupati Bisa Juga Karena Masih Masih Adaptasi Juga Tapi Kelamaan Bupati Bupati Pemimpinan Tidak Bisa Mengatur Sepenuhnya Untuk Sesuai Visi Misi Beliau Cuman Hanya Turan Pemimpinan Pemimpinan Bupati Juga Masih Kata Dibebani 30% Refocusing Dana Covid Yang Mungkin Saya Juga Pernah Keneng Covid Juga Yaitu Tidak Saya Tidak Tidak Mengeneng Alumni Covid Gitu Kemarin Nah Itu Artinya Kita Optimis Ya Pak Nanti 2022 Kemistry Bupati Sudah Dapet Visi Misi Seperti Tidak Optimis Ya Tapi Saya Berharap Tidak Ada Rasa Optimis Saya Belum Menghat Tanda Tanda Itu Bisa Melihat Kapan Ya Kalau Sudah Sudah Bupati Beraksi Selama Ini Belum Beraksi Saya Belum Lihat Sudah Beraksi Terus Kaitan Berarti Apa Yang Menjadi Visi Apa Yang Menjadi Misi Bupati Ini Ini Kan Menurut Jena Belum Ada Yang Tercapai Sama Sekali Bahkan Mengarah Menyentuh Pun Mungkin Belum Ada Statement Gini Saya Pernah Mendengar Statement Dari Pak Bupati Pertengahan Tahun 2022 Dia Pengen Pengen Investor Yang Masuk Di Pertengahan Tahun 2022 Tidak Diselaskan Disana Itu Investor Bidang Apa-apa Tapi Kaitannya Dengan Pariwisata Salah Satunya Dan Saya Tau Itu Siapa Tapi Hanya Berharap Itu Bukan Hanya Statement Semoga Menjadi Dan Saya Juga Jadi Ingat Ketika Kemalian Dua Hari Yang Lalu Saya Ketemu Dengan Profesor Guru Besar Di Universitas Sanata Dharma Jujan Itu Beliau Warga Negara Tadinya Dia Warga Negara Amerika Sekarang BNI Beliau Adalah Profesor James Itu Saya Minta Pendapat Waktu Itu Gimana Untuk Gunung Kidul Ini Wisatanya Bahkan Beliau Itu Bila Gunung Kidul Itu Bisa Menjadi Balidua Dalam Tanda Kutip Keramaian Dan Keramahan Bukan Soal Adat Dan Tradisinya Bukan Ibaratnya Nenggal Ke Adap Dan Misalnya Neng Manukur Neng Wong Bukan Tapi Bisa Maju Lebih Maju Sekarang Mungkin Sudah Maju Tapi Stagnan Seperti Itu Saja Hanya Mengandalkan BAD Tiket Dan Sebagainya Sedangkan Potensi Potensi Yang lain Masih Banyak Dan Beliau Memberikan Klu Seperti Ini Kalau Wisatamu Mau Maju Orang Kelaut Itu Pasti Yang Disukai Kalau Enggak Berenang Nginjak Pasir Sedangkan Pasir Di Gunung Kitul Pantai Sepanjang Gunung Kitul Pasir Putih Semua Itu Perbaiki Akses Jalanmu Perbaiki Pelayananmu Disitu Para Wisatawan Yang tadinya Hanya Berkunjung Sehari Bisa Nginap Dua Hari Tiga Hari Bahkan Lebih Seperti Dibayi Dan Wisata Di Tempat Akan Istimewa Beliau Berkata Seperti Itu Artinya Mungkin Ini Nyambung Dengan Apa Yang Jendengan Obrol Kita Dibawa Infrastruktur Baik Itu Akses Jalan Ataupun Apa Itu Sangat Penting Bagi Kenyamanan Para Wisatawan Karena Juga Tidak Memungkini Juga Karena Efek Jalan Yang Tidak Lalu Lebar Itu Banyak Kejadian Kejadian Kecelakaan Yang Orang Yang Niatnya Mau Wisata Akhirnya Pada Celaka Tabraan Alangan Dan Sebagainya Itu Harus Dipikirkan Juga Itu Mungkin Waktu Itu Kemarin Obrolan Saya Meronceng Seperti Itu Artinya Pemerintah Setempat Harus Berani Mendubrak Mengebrak Segi Apapun Untuk Wisata Gelong Kitul Khususia Infrastruktur Jangan Jangan Hanya Sertama Jalan Utama Menuju Wilayah Kabupatenya Tapi Untuk Akses Ke Pantainya Bagaimana Pantainya Itu Terus Terbangun Dengan Baik Itu Kembali Ke Strategi Yang Akan Diterapkan Bupati Kedepan Seperti Apa Saya Juga Belum Tahu Tapi Masukan Dari Cendekiawan Yang Seperti Itu Saya Kira Bukan Hanya Om Kosok Pasti Dia Sudah Sudah By Data Dalam Rangka Memperbandingkan Bali Dengan Gunung Kitil Dan Menurut Saya Pun Gunung Kitil Membentukkan Potensi Yang Tidak Kalah Dengan Bali Termasuk Mungkin Kawasan Kawasan Blank Spot Karena Gunung Kitil Itu Kan Kawasan Wisata Banyak Cara Fisik Seperti Itu Artinya Sebenarnya Sumber Daya Alam Sudah Luar Biasa Sudah Layak Jual Semua Itu Sebenarnya Tinggal Pemerintah Memoles Memoles Dan Memberi Fasilitas Kemudahan Untuk Orang Bisa Masuk Kesana Bukan Hanya Orang Tapi Juga Investor Untuk Bisa Mendukung Tempat Tempat Wisata Seperti Itu Dan Jangan Ditinggalkan Juga Untuk Masalah Durasi Waktu Mereka Turis Terus Berkunjung Kita Beruntung Sudah 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 Akan Berdiri Hotel Bintang Tiga Di Kawasan Mata Juga Juga Akan Ada Hotel Apa Ya Kalau Saya Pernah Merkir Apa Ya Yang Jelaskan Santika Itu Nanti Bisa Mendukung Bagaimana Terus Itu Bisa Bermalam Di Gurung Gitu Dan Saya Yakin Santika Membangun Itu Tidak Berdasarkan Data Dan Penelitian Yang Namanya Bisnis Bisnis Pasti Dengan Perhidman Yang Matang Yang Artinya Potensi Kita Kedepan Itu Kita Akan Mendapatkan Tamu Yang Super Yang Lebih Jari Separat Yang Artinya Tidak Hanya Pada Siang Hari Terus Dia Pulang Pasti Banyak Dan Tentu Ketika Mereka Itu Menginap Secara Lebih Dari Satu Hari Satu Malam Mungkin Masyarakat Masyarakat Pantai Yang Pegiat UMKM Itu Bisa Peregonomenya Juga Semakin Tumbuh Mungkin Bukan Hanya Di Pantai Botalnya Disini Otomatis Dia Bermalam Disini Sekarang Masyarakat Apakah Siap Dengan Menjamu Para Tamu Itu Untuk Berwisata Malam Di Lingkungan Wonosari Pasti Yang Namanya Wisatawan Tidur Pasti Di Atas Jam Sembilan Sebelum Jam Sembilan Pasti Masih Pengen Jalan Jalan Termasuk Karawin Ya Apapun Apapun Artinya Masyarakat Harus Menangkap Itu Entah Itu Membuka Wisata Kuliner Entah Itu Membuka Wisata Budaya Entah Masyarakat Harus Segera Menangkap Itu Yang Jangan Sampai Pemerintah Daerah Juga Tutup Mata Untuk Itu Harusnya Pemerintah Daerah Juga Siap Tapi Ketika Nanti Investor Investor Itu Di Kawasan Wisata Masuk Apakah Tidak Ada Ketakutan Kita Ketakutan Jendengan Terutama Itu Para Pelaku Pelaku Pok Danis Di Khususus Gunung Kidul Terutama Wisata Apa Tidak Ada Ketakutan Jendan Untuk Ditinggal Oleh Para Cukong Cukong Apa Resiko Resiko Ibaratnya Dungi Nepe Neng Gunung Kidul Neng Guter Resort Dan Sebagainya Lalu Pelaku Pelaku Ekonomi Di Bawah Ini Siapa Yang Apakah Tidak Tidak Hilang Sumber Pendapatannya Terutama Mereka Juga Paling Pelaku Di Pantai Memperdagang Tukang Parkir Selain Itu Tidak Ada Sementara Ini Kondisinya Setelah Siapa Artinya Ketika Mereka Nginepkan Orang Tambahan Setelah Ketika Mereka Nginep Di Hotel Dan Sebagainya Yoran Tambahan Kalau Mereka Menginap Di Hotel Itu Kan Otomatis Dia Juga Membutuhkan Wisata Malam Sementara Kita Belum Menyediakan Itu Contohnya Wisata Malam Wisata Malam Itu Bisa Kesenian Bisa Kuliner Bisa Ya Apalah Pertunjukan Seperti Di Bali Misalkan Tarian Seni Kalau Divisi Bupit Bupat Itu Ada Waktu Itu Gongso Apa Itu Gongso Agung Mataram Itu Menampilkan Keselian Misatawan Di Jogja Itu Mencari Hiburan Malam Dari Sing Angklung Maliobura Dan sebagainya Apapun Bisa Dijual Nah Untuk Mendukung Itu Kan Kita Membutuhkan Apa Itu Sumber Daya Manusia Yang Kreatif Sumber Daya Manusia Yang Tanggap Dengan Turis Turis Domestik Atau Luar Sedangkan SDM SDM Di Gunung Gitul Mohon Maaf Ketika Turis Turis Luar Negeri Itu Pada Datang Kita Berbicara Turis Manca Karena Memang Pantai Itu Banyak Sing Melirikan Wondo Paribasari Itu Ketika Tidak Semua Masyarakat Atau Gunung Gitul Itu Pelaku Pelaku Wisata Pelaku Bisnis Wisata Itu Belum Banyak Yang Memiliki Kecakapan Bursa Inggris Seperti Yang Profesor James Yang Tadi Saya Ceritakan Itu Pelatihan Seperti Pelatihan Untuk Pramu Wisata Yang Spek Bursa Inggris Latihan Bursa Inggris Itu Harus Dilakukan Ketika Mereka Akan Memarket Menawarkan Dagangan Dagangan Istilahnya Dagangan Lopo Istilahnya Ya Iki Loh Wisata Yang Belum Idul Malam Ini Hiburan Ini Orang Mungkin Awal Dengomong Berso Jawa Pasti Harus Sesuai Bahasa Si Lontu Tadi Ya Ternyata PR Kita Masih Banyak Menyambut Menyambut Apa Tulis Kedepan Itu Bagaimana Nanti Pemerintah Tanggap Dengan Itu Yang Bidang Itu Kan Otomatis Dinas Pariwisata Bidang 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 apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan ini semua yang kita obrol ke sekolah infrastruktur memenuhi biar supaya wisatawan itu betah lebih dari seharib di sini itu apa yang harus dilakukan pemerintah menurut saya SDM yang ada di pemerintahan kebetulan kemungkinan itu tidak perlu dilakukan pejabat-pejabat yang ada di baik itu berbeda baik itu dinas-dinas yang lain itu SDM nya mumpuni tinggal ya mumpuni tinggal Hai bagaimana terjadi kemistri antara bupati dengan dengan perangkatnya itu bisa begitu artinya tinggal bupati tuh menekan tombol perintahnya Iya Hai apakah mungkin ada keluhan dari teman-teman pejabat ketika jenis dengan menyampaikan Hai omongan seperti ini artinya ada keluar mungkin ada pejabat yang tidak kenal apa mengeluh karena begini-begini pada akhirnya sebenarnya pejabat ini siap tapi belum mendapatkan tombol perintah ya itu tadi semoga bupati itu segera bisa beradaptasi dengan anak buahnya karena saya yakin anak buahnya itu cakap-cakap banyak yang S2 banyak yang S3 cakap dalam bidang-bidang masing-masing masing-masing mau cari apa ada kok yang S3 ada yang S2 banyak bukan hanya tidak hanya hebat digelar ya berarti secara implementasi sebenarnya mereka sudah mumpuni tinggal tinggal ini kan mencari kemistri itu Hai semoga itu semoga bisa lekas terbentuk dan apa yang diharapkan bupati sesuai visi misnya itu tercampai tercapai tercapai eh eh kira-kira kira-kira huh